Lain itu sudah bisa menetapkan terlaku sebagai tersangka. Dalam hari ini kita berhubungi dari pemerintah di Doseka. Dan malam hari ini status yang bersangkutan dinaikan menjadi tersangka. Kemarin pemanggilan untuk saudara kita R hari Kamis jam 1, lebih kurang. Kemudian untuk hari ini saudara kita R sudah ada di Polis Jakarta Selatan, kemudian sudah berhadap ke sini. Kemudian dari situ penyidik langsung meminta keterangan yang kita butuhkan. Sekarang lagi terlaku dengan penyidik sudah mempersiapkan pertanyaan. Diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar menjalani pemeriksaan kasus KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar mendatangi Polis Jakarta Selatan di luar jadwal yang sudah ditentukan pada Kamis 13 Oktober 2022. Saat menjalani pemeriksaan, Rizky Bilar bertindak sebagai saksi. Setelah diperiksa, Rizky Bilar pun ditetapkan menjadi tersangka. Maka, malam hari ini, bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan penyidik menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Pujar Kabupaten Sumas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan di Polis Jakarta Selatan Rabu 12.10.2022. Sebelumnya, Lesti Kejora melayangkan laporan pada 28 September 2022. Saat itu, Lesti Kejora ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dalam keterangan laporannya mengaku sempat dibanting dan dicekik oleh Rizky Bilar. Biduk perpasaran rumah tangannya itu berawal dari Rizky Bilar dengan emosi karena ketahuan selingkuh. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar dilaporkan dalam laporan kepolisian LPB 2348-09-2022 SPKT Pores Metro Jakarta Selatan, Garing Polda Metro Jaya. Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya membantah ke lainnya melakukan KDRT. Menurutnya kalau itu, ada tarik-menarik sehingga Lesti terbanting. Ya, bantah. Jadi begini, sebenarnya ada kata dibanting-banting itu tidak benar. Dibanting berkali-kali tidak benar. Sebenarnya itu dia, Bilar menepis Lesti ketika dia mau ke kamar mandi. Lesti mengejar dan menarik. Dan tepisnya begini, Lesti jatuh. Ya, kuasa hukum Lesti berkali-kali adik Erbil. Menurut adik Erbil, Rizky Bilar juga sempat bertanya pada Lesti kejuara soal itu. Rizky Bilar mengatakan, Lesti kejuara tak sengaja ke banting. Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Saya sudah tanya ke Bilar. Apa benar itu? Lesti dibanting-banting? Katanya. Tidak benar. Bang, saya juga sudah tanya ke Dede. Lesti bilang juga bukan dibanting, tapi kebanting. Dalam kasus ini, Lesti Bilar, Rizky Bilar terancam hukuman maksimal penjara lima tahun. Atau hukuman maksimal lima tahun penjara. Bagaimana prosesnya? Yang jelas, Rizky kejuara saat ini masih melaksanakan ibadah umroh. Sementara Rizky Bilar disetatuskan menjadi tersangka. Sementara Rizky Bilar di Jaya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton